PT. Batanghari Sawit Sejatera memberikan bantuan CSR berupa sembako kepada masyarakat Desa Lubukraman dan Tanjung Katung. Bantuan sembako ini diberikan kepada 325 masyarakat. Senin 17 Oktober 2022 pagi, PT. Batanghari Sawit Sejatera membagikan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR sembako kepada masyarakat Desa Tanjung Katung dan Desa Lubukraman. Bantuan CSR sembako ini dibagikan kepada 325 masyarakat di dua desa tersebut. Kegiatan pembagian sembako ini dilakukan di area pabrik PT. BSS yang turut dihadiri Kepala Desa Tanjung Katung dan Lubukraman. HRGA PT. BSS Ilham Rajeskan mengatakan bahwa pembagian bantuan CSR sembako ini merupakan kegiatan bantuan CSR kedua di tahun 2022 ini yang dilakukan perusahaan sebagai komitmen untuk kemitraan antara perusahaan, pemerintah desa dan masyarakat. Selain CSR berupa sembako, PT. BSS juga sebelumnya pada Juni 2022 melakukan perbaikan jalan berupa pengerasan jalan masyarakat antar Desa Tanjung Katung dan Desa Lubukraman. Perbaikan jalan tersebut dilakukan sepanjang 8 km. Bantuan CSR ini juga merupakan cara bersama perusahaan dan masyarakat dalam penanggulangan berbagai permasalahan di masyarakat. Untuk PT. Batang Hari Selatan Jatuh hari ini melaksanakan kegiatan penyerahan CSR bantuan sembako sebanyak 325 pek ke desa, warga, desa Lubukraman, dan desa Tanjung Katung. Dan ini pun sebenarnya bukan CSR kita yang pertama, ini CSR kita yang kedua. CSR pertama kita itu ada perbaikan jalan di desa Tanjung Katung sepanjang 8 km yang sudah selesai. Dan kita saat ini juga lagi progres untuk CSR ketiga, yaitu perbaikan jalan di desa Lubukraman sepanjang 8 km yang insya Allah bakalan selesai dalam bulan Oktober ini. Sementara itu, Kepala Desa Lubukraman Syafi'i mengucapkan terima kasih kepada PT. BSS yang senantiasa peduli dan dapat berupaya bersama dalam menjawab keluhan masyarakat seperti perbaikan jalan tersebut. Selain itu, bantuan sembako yang diberikan PT. BSS diharapkan dapat meringankan beban perekonomian masyarakat kurang mampu. Kami seluruh masyarakat sangat-sangat berpikir kasih atas partisipasi, kontipasinya untuk kajuan warga kami. Karena selama BSS baru berdiri, hanya inginlah berada CSR untuk kajuan warga kami. Jadi, mewakili masyarakat, saya selalu Kepala Desa, sangat-sangat berterima kasih kepada perusahaan PT. BSS. Kemudahan tahun depan menyambung kembali untuk kesejahteraan masyarakat kami ini, Pak. Alhamdulillah, untuk perbaikan jalan, nampaknya keseriusan perusahaan sangat serius. Sehingga begitu kami mengajukan untuk perbaikan jalan, tanpa kami ngomong besoknya langsung diterbaiki. Kegiatan pembagian sembako ini berjalan tertib dan diikuti antusias masyarakat. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah peduli melalui program CSR tersebut. Terima kasih, BSS sebelumnya belum ada, kan? Ini dapat bantuan, ya bawa bantuan. Ya, untuk perbaikan jalan itu gimana, Bu? Kita masyarakat? Pembaikan jalannya alhamdulillah lah, kerja apa di baik ini kan kami tidak ada apa lagi, kan? Alhamdulillah, waksawit enak. Asas itu agak lebih lancar banget itu ya? Ya, lancar lah. Jadi kan keluar pun ke Tanjung Ratu, ngebena, itulah. Dan Tanjung Ratu kan payah. Anggapan kami sebagai masyarakat desa pemiraman, banyak berdua, terima kasih. Karena belum pernah terjadi seperti ini di perusahaan ini. Baru kali ini Bang ya, dapat bantuan ya? Iya. Bang, untuk perbaikan jalan yang dilakukan perusahaan ini gimana Bang? Mudah-mudahan beransur-ansur. Sekarang sudah sampai ke RT 03. Untuk sebelumnya gimana cuma akses jalan kita sebelum perbaikan itu? Sebelum perbaikannya seperti agak kurang lancar gitu. Mudah-mudahan untuk tahun ini. Berarti dengan perbaikan ini akses jalan kita agak lebih cepat gitu? Iya, dan jelas lebih lancar. Dari masyarakat sampai keusahaannya, halutannya lebih lancar kan. Di Basanjaya, Jek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.